Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Ulfya Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara modal desain pembelajaran dengan modal-modal pembelajaran. Kedua istilah ini sangat membingungkan, kapan digunakan modal desain pembelajaran dan kapan menggunakan modal-modal pembelajaran. Nah, modal desain pembelajaran merupakan model atau langkah kerja yang membantu kita mengembangkan sebuah pembelajaran. Hal apa saja yang kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran? Biasanya kita akan melakukan analisis kebutuhan terkait analisis kebutuhan materi, melakukan analisis tujuan pembelajaran, melakukan analisis tugas, tugas-tugas apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, menganalisis atau mengidentifikasi karakteristik siswa, menganalisis media dan perangkat pendukung lainnya untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian setelah analisis itu, kita akan melanjutkan langkah berikutnya, merumuskan tujuan pembelajaran, memilih media pembelajaran, metode, materi, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil analisis kebutuhan kita akan mengetahui apa saja yang perlu didesain dan dikembangkan, kemudian langkah selanjutnya kita akan implementasi dan evaluasi. Nah, model-model desain pembelajaran mencangkup semua itu. Jadi, semua model desain pembelajaran akan membantu kita mulai dari melakukan analisis kebutuhan, merencanakan pembelajaran, melaksanakan, sampai mengevaluasi. Nah, model-model desain pembelajaran ini biasanya akan berupa siklus. Ketika sudah sampai di tahap evaluasi, biasanya akan lanjut lagi ke tahap analisis kebutuhan. Tahap analisis kebutuhannya untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Untuk contoh-contoh model desain pembelajaran, itu terdiri dari model EDI, ESUR, DIG&CARRY, model CAM, MORRISOM, DANDROSS, BENATI, dan model-model desain pembelajaran lainnya. Jadi, intinya di model desain pembelajaran, kita dipandu untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi, di model desain pembelajaran juga ada sintaks. Jadi, sintaks atau langkah itu memandu kita dalam mempersiapkan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat model-model pembelajaran, model-model pembelajaran ini, dia juga memiliki sintaks. Tapi, sintaks untuk model pembelajaran itu terlihat dalam implementasi. Jadi, pada saat kita melakukan pembelajaran, dari tahap pendahuluan, inti, penutup, itu dipandu oleh model pembelajaran yang kita pilih. Jadi, model pembelajaran ini adanya di tahap implementasi dari suatu model desain pembelajaran. Apa saja contohnya model pembelajaran? Yang paling familiar itu cooperative learning. Nah, di dalamnya ada banyak tipe, tipe jigsaw, TGT, ada banyak tipe-tipe dalam cooperative learning. Kemudian, ada juga project based learning, di mana dalam pembelajaran itu dipandu siswa atau peserta didik menghasilkan suatu project di akhir pembelajaran. Jadi, dengan project itu diharapkan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ada problem based learning, ada advanced organizer, dan lain sebagainya. Jadi, model pembelajaran kalau kita hitung itu jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Jadi, tidak bisa kita identifikasi satu per satu. Tapi, intinya untuk model pembelajaran, dia membantu kita untuk performance dalam satu kali pembelajaran. Apakah itu pembelajaran tatap muka, fully online, atau dalam kondisi blended learning, yang menggabungkan antara tatap muka dengan online learning. Karena sangat banyaknya jenis atau tipe-tipe model pembelajaran ini, untuk memudahkan mengidentifikasinya, biasanya model ini akan dikelompokkan menjadi empat kelompok model. Joyce mengelompokkan menjadi empat model. Model pembelajaran sosial, model pembelajaran individual, model pembelajaran pemprosesan informasi, dan model pembelajaran perubahan sikap. Nah, di bawah keempat payung ini, banyak jenis model-model pembelajaran lainnya, tergantung dari karakteristik model. Misalnya tadi kita mention model kooperatif. Nah, di kelompok Joyce, karena kooperatif itu memberikan peluang atau berpotensi untuk bekerjasama satu siswa dengan siswa lain, berarti dalam pengelompokan Joyce ini, dia berada di model, kelompok model sosial. Atau kita tadi juga menyebut advent organizer. Di advent organizer itu bagaimana siswa mengolah informasi. Nah, dari kelompok si Joyce, berarti advent organizer masuk ke kelompok model pemprosesan informasi. Nah, seperti itu. Banyak raga model lainnya. Nah, tadi kita juga menyebut model project based learning. Di empat kelompok model yang diusung oleh Joyce, dia bisa masuk ke kelompok yang mana. Nah, itu kita perlu analisa model project based learning itu tujuannya apa. Nah, jika untuk melihat perubahan sikap, dari mereka tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan, berarti arahnya ke kelompok model perubahan sikap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dalam sebuah pembelajaran, kita akan bersentuhan dengan dua model ini. Yaitu model desain pembelajaran yang memandu kita dari awal sampai akhir, perencanaan sebuah pembelajaran, implementasi sampai evaluasinya. Sedangkan model pembelajaran memandu kita dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, di dalam model pembelajaran tidak akan dituntun bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan, mendesain, memilih media dan materi. Karena memang di model pembelajaran itu sintaksnya adalah bagaimana pembelajaran itu dimulai dari awal sampai pembelajaran itu berakhir. Agar kita lebih mudah memahami perbedaan antara model desain pembelajaran dengan model pembelajaran, kita coba contohkan, kita akan mempersiapkan pembelajaran untuk PAI. Kita pilih model ESUR. Jadi ESUR itu langkah pertamanya, Analize, berarti kita melakukan analisis kebutuhan terkait dengan siapa yang belajar, berarti karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, tugas apa yang mesti dilakukan, dan perangkat pendukung nanti yang bisa menunjang proses pembelajaran. Setelah melakukan analisis ini, jadi langkah kedua dari model ESUR itu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang akan menjadi fokus dari semua aktivitas. Ketika aktivitas itu tidak relevan, berarti kita bisa skip. Langkah ketiga dari ESUR yaitu memilih strategi model media materi. Nah, di langkah ketiga inilah kita akan memilih model-model pembelajaran yang cocok dengan analisis kebutuhan yang tadi kita lakukan, dan dengan rumusan masalah yang sudah kita tulis. Di sinilah kita memilih model mana yang akan kita gunakan. Nah, pada saat memilih model yang kita gunakan itu, secara bersamaan kita akan memilih strateginya, media apa yang akan dipakai, dan bentuk-bentuk materi yang akan disajikan. Kemudian, tahap keempat dari ESUR, utilize, semua yang kita pilih di langkah ketiga, model pembelajaran, strategi, media, materi, itu kita terapkan di langkah keempat. Apakah itu kelasnya berupa kelas fast-to-fast, online, atau blended learning. Langkah kelima dari ESUR, melibatkan siswa. Jadi, bagaimana siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya model pembelajaran yang kita pilih dan kita terapkan itu, mengupayakan untuk siswa berinteraksi, untuk berpartisipasi langsung dalam pembelajaran. Nah, dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi terkait apa yang sudah dilakukan, dan apa yang sudah dicapai oleh siswa. Misalnya, di langkah ketiga ini, kita memilih model kooperatif tipe jiksau. Nah, di tipe jiksau ini, dalam aturannya dia punya kelompok ahli. Jadi, kelas itu dibagi menjadi lima kelompok. Setiap kelompok akan diberi topik yang berbeda-beda. Mereka diberikan waktu untuk berdiskusi, untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Ketika waktunya habis, satu orang dari perwakilan kelompok itu akan presentasi ke kelompok lain terkait dengan apat yang sudah mereka pelajari di kelompok asalnya. Itu model jiksau. Karena mereka menjadi ahli pada kasus atau topik tertentu, mereka menyajikan ke kelompok lain, setelah itu kembali ke kelompok asal. Nah, seperti itu aturan di jiksau. Nah, seperti itulah posisi bagaimana kita memilih model desain pembelajaran, yaitu ESUR, dengan model kooperatif tipe jiksau. Jadi, dalam alur kita mengembangkan sebuah pembelajaran, mempersiapkan sebuah pembelajaran, kita menggunakan model pembelajaran. Itulah pembahasan kita mengenai perbedaan antara model desain pembelajaran dengan model-model pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.